Bagi sebagian kalangan, kontribusi masyarakat Dayak dalam perjuangan kemerdekaan, serta mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia hanya dipandang sebelah mata. Sedikitpun, perjuangan masyarakat Dayak tidak masuk dalam catatan sejarah nasional. Padahal, banyak tokoh-tokoh Dayak yang ikut terlibat dalam aksi perjuangan tersebut. Satu di antaranya adalah Hamji Atak. Dr. Randus Cornelis M.H., selaku Presiden Majelis Adat Dayak Nasional, menyatakan, sangat bangga dengan Hamji Atak, kesatria Dayak yang telah berjuang untuk kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Hamji Atak, sosok yang pemberani dan rela mengorbankan nyawanya untuk bangsa Indonesia. Semoga semangat juang Hamji Atak, menginspirasi masyarakat Dayak, untuk tetap menjunjung tinggi kejujuran sebagai nilai luhur dalam kehidupan. Meski kadang sikap penyabar, ramah, jujur yang menjadi karakteristik masyarakat Dayak, sering disalahartikan sebagai etnis yang masih primitif, bodoh, pemalas, dan tidak terpelajar. Majelis Adat Dayak Nasional, mendukung agar Presiden Republik Indonesia, menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Hamji Atak. Dr. Haji Osman Sabta Odang, tokoh nasional asal Kalimantan Barat mengatakan, Hamji Atak yang berasal dari keluarga sederhana di Kalimantan Barat, memilih berkarir di Kepolisian Republik Indonesia. Taat akan perintah komandannya, dan patuh dengan perintah Presiden Soekarno untuk melakukan operasi penyusupan ke Malaysia. Hingga rela mengorbankan nyawanya demi kedaulatan bangsa Indonesia. Sebagai warga Kalimantan Barat, kami bangga akan semangat perjuangan Hamji Atak. Dr. Andus Adrianus Asia Sidot, MSI menyebut, Hamji Atak dikenal dan tidak terkenal seperti pahlawan lain yang ditulis dalam sejarah Indonesia. Namun, bukan berarti kecil jasanya untuk bangsa ini. Justru beliau sangat besar jasanya, hanya sayangnya tidak ditulis dalam sejarah Republik Indonesia. Kepahlawanan Hamji Atak dibuktikan dengan mengorbankan nyawanya untuk bangsa dan negara. Meski bangsanya sendiri tidak menganggap dirinya sebagai pahlawan dan bahkan tidak mengenal sosoknya. Selama ini banyak yang beranggapan bahwa orang Dayak tak mempunyai peran apa-apa terhadap kemerdukaan bangsa. Padahal banyak kesatria Dayak yang turut berjuang untuk kemerdukaan bangsa dan mempertahankan kedaulatan negara ini. Seperti di Landa ada Pak Kasih dan Pak Usu yang gugur kalah berjuang melawan penjajah. Namun tidak pernah tertulis dalam sejarah Republik Indonesia. Sementara, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Erwin Tobing, mantan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Di mata kami para polisi Republik Indonesia, Hamji Atak adalah seorang pejuang relawan polisi yang sangat kami banggakan. Sehingga jika mendengar nama Hamji Atak, langsung mengingatkan kami bagaimana hebatnya perjuangan beliau. Hingga namanya diabadikan sebagai nama kesatrian Brimob di Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Saya bukan dari kesatuan Brimob, tapi saya mengenal sosok pahlawan yang kita banggakan dari Brimob, yakni Hamji Atak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!